selamat menikmati menambah wawasan kita pada hari ini di event Jomblo Semar Plastic Surgery Journal Club yang saat ini sudah memasuki sesi ke-6 Alhamdulillah tidak berasa sudah sampai sesi ke-6 pada kesempatan ini topik besar kita adalah tentang keganasan kulit atau skin cancer ada dua penyajian jurnal yang hari ini akan tampil yang pertama adalah dari dokter Azmi Ritana beliau dulu bertugas di rumah sakit Aloe Sabu Gorontalo dan topik yang dibawakan adalah non melanoma skin cancer sebagai pembukaan kemudian dilanjutkan oleh jurnal kedua facial skin cancer surgery under local anesthesia jadi ini topik yang cukup menarik ini topik yang juga diharapkan pada batas-batas tertentu mungkin bisa dipelajari difahami atau mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman GP di daerah-daerah yang mengalami keterbatasan untuk akses ketemu surgeon misalnya hal ini sangat baik buat kita menyimak jurnalnya ini akan dibawakan oleh dokter Alexandra Stefani dari rumah sakit Ungdaerah 45 Kuningan jadi ada dua penyaji dan sesi ini nanti akan difasilitasi dan dimoderasi oleh dokter Bayu Suartadi spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik dari Klaten saya Matfalzi sebagai host seperti biasa sebelum kita mulai akan ada pembekalan materi dulu mengenai keganasan kulit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sejahtera Selamat Berbahagia Semuanya Semoga sehat pada kesempatan ini Yang di rumah semoga nyaman Tetap sehat Sedang bertugas Semoga Semoga dalam tugasnya selalu aman nyaman selamat Amin Pada kesempatan ini saya akan berbahagi mengenai deteksi dini keganasan kulit Ini memang bidang yang multidisiplin sebenarnya karena kalau kita lihat dari aspek kulitnya tentu ini bidang dalam disiplin dermatologi kalau kita lihat dalam disiplin lesi ganasnya maka ini juga ada tempatnya pada bidang disiplin bedah terutama bedah onkologi tapi dalam pertimbangan nanti rekonstruksinya maka bidang ini atau topik ini juga banyak dibicarakan banyak dipelajari pemahamannya di bidang-bidang plastik jadi kenapa ini penting dalam wawasan saya dalam wawasan kami budang plastik pada praktik sehari-harinya akhirnya kita menjadi banyak menemukan kunjungan-kunjungan pasien dengan keganasan kulit yang sudah advance yang sudah lanjut dan ini multifaktorial penyebabnya bermacam-macam kebanyakan dia memang karena neglected karena pengabayan karena keacuhan kecuaikan dari pasiennya kenapa bisa begitu karena kebanyakan yang namanya gansat kulit itu bukan suatu hal yang membuat mereka harus terkain-kain ke rumah sakit karena mungkin tidak merupakan suatu nyeri yang sangat tidak juga menjadi suatu hal yang membuat mereka berdarah-darah sehingga harus ada kedaruratan ke rumah sakit tidak juga membuat seseorang nyeri tidak bisa bekerja dan hal ini yang menjadikan kasus-kasusnya menjadi terlambat menjadi terbengkalai terabaikan tapi supaya fair supaya kita punya wawasan yang adil karena ada porsi dari kita juga teman-teman di medis yang juga kadang ada miss di sini ada khilaf di sini ada kekurang tajaman dalam mendiagnosis dan membedakan apakah ini keanasan kulit apakah ini hanya seperti luka kronik biasa apakah ini seperti taylalat atau lesiber pigment biasa dan seterusnya jadi sangat baik bila faktor hilaf dari kita faktor hilaf dari dokternya bisa kita minimalisir jadi jadi kalau bisa kita bisa melakukan deteksi dini kalau bisa bahkan pada saat masih lesinya praganas jadi tahu supaya pasien bisa diantarkan berkonsultasi pada fase lebih dini karena kalau di dini kan tentu dampak dari kesakitan atau morbiditas karena operasinya tentu lebih kecil dibandingkan pada saat dia sudah rasa yang lebih lanjut jadi makanya saya berpikir topik ini perlu di share tadi kita bahas lesi ganasan gulik ini banyak mirip-miripnya ada yang menyerupai luka kronik yang tidak sempur-sempur seperti kemarin kita bahas mengenai luka kronik ada yang bentuknya seperti telalat atau lesi berpikmen sederhana macam-macam tidak seperti kegarasan jaringan lunak yang jelas bahwa ini membencol dan segala macam gejalanya lesi kulit biasanya rada tidak signifikan gejalanya untuk pasien nah tapi untuk kita untuk dokter sebagaimana banyak bidang yang dibuat jembatan keredainya dibuat mnemonicsnya dibuat singkatannya maka kegiasan kulit pun ada abicina ini awalnya atau aslinya dibuat untuk membedakan melanoma maligna dengan lesi jinak kulit yang berpikmen tapi in general ini juga relevan untuk dipakai di semua keasat jadi ABCDE A itu adalah asimetri bentuknya kita lihat kanan kirinya kurang lebih sama kalau tidak sama berbeda jauh kita harus curi agar sama kemudian B itu border atau batas tegas atau tidak atau bergradasi dengan kulit normalnya kalau batas tegas berarti kemungkinan besar jinak kalau batasnya tidak tegas tidak sangat mungkin dia sifat galas kemudian C itu color atau corak warna kalau dia homogen warnanya seragam dalam disinya maka kemungkinan besar itu jinak tapi kalau ada gradasi yang corakannya banyak berbagai macam kadar coklat disitu atau berbagai macam kadar hitam abu-abu disitu maka kita harus curiga mungkin dia punya sifat ganas kemudian D itu diameter bagaimana ukurannya lebih besar dibandingkan dengan lazimnya atau tidak sebuah lazim pertikmen dibandingkan dengan telat biasa bagaimana lebih besar atau memang lazim ada segitu misalkan atau luka luka ukuran yang kita hadapi lazim tidak ada luka seperti ini dibandingkan dengan luka logikanya kalau dengar ceritanya penyebabnya apa kemudian E itu evolusi evolving perkembangannya ada yang cepat tidak sampai setahun dimensinya sudah berkali-kali lipat tapi juga ada gegaritas kulit yang lapar seperti basalioma jadi A, B, C, D, H adalah yang paling simple untuk menapis ini kecuri gegaritas kulit ada banyak ada banyak sekali tapi tiga terbanyak adalah karsinoma sel basal karsinoma sel sekuamursa dan melanoma maritna di luar dari ini ada gak? tentu ada misalnya kaposi sarcoma pada infeksi HIV itu juga diberikan asal tapi itu kita akan bahas karena belum tentu itu suatu hal yang sering kita dapatkan di klinik jadi kita prioritaskan kepada yang sering dulu karsinoma sel basal karsinoma sel sekuamursa dan melanoma maritna nah sebelum kita masuk untuk memilah-milah dari tiap jenis kita ulang lagi kita segarkan lagi ingatan kita mengenai anatomi epidemi epidermis dan fisiologi dari kratinosid kenapa? karena semuanya itu ada di lapisan epidermis basalioma ya di lapisan basal melanocid disitu bisa kita lihat letaknya ada di mana itu melanocid ada di daerah basal juga di bawah seskuamursa yaitu isinya epidermis kratinosid jadi kita harus tahu dulu ini TKP-nya seperti apa jadi dalam 28 hari itu adalah siklus atau daur hidup kratinosid dimulai dari stratum basalnya sel-sel yang dibasal yang isinya di bagian basal itu adalah sel-sel yang diam yang anteng yang tenang disitu dan sel-sel yang baru mulai secara lambat laun beraktivitas untuk membelah berproliferasi sama kayak orang starter mobil ya jadi basal itu adalah yang masih laju aktivitasnya masih pelan-pelan ya nanti makin lama ke atas dia makin aktif ya aktif membelah ya aktif mematangkan ya sampai nanti dia sampai paling atas ya kemudian nanti sampai siklusnya umurnya 28 hari kemudian ada program death namanya ya kematian yang terprogram atau apoptosis kemudian bangkainya ya sel-sel yang sudah kosong kompong ya itu akan jatuh ke dalam lapisan yang namanya stratum lucidum ya atau lapisan yang jenis ya nah siklus ini berlangsung selama 28 hari ya dengan yang paling slow ya adalah yang di basal makin ke atas makin aktif ya kalau kita ingat ini nanti kita jadi tahu kita bisa pakai nalar dan logikanya buat secara cepat tahu klinisnya dari keganasan kulit ya sekarang kita masuk karsinoma salibasal ini adalah yang tersering ya ini low grade cancer artinya sifatnya bertumbuh lambat ya bisa sampai bertahun-tahun ya satu dua tahun ya lama sekali berkembangnya ya kemudian dari low grade cancer ini kita jadi tahu ya karena laju proliferasinya laju diumpur banyak dirinya ya tidak agresif ya seperti yang lain maka kalau misalkan dia merangsak sampai ke dermis ya dan bertemu dengan misalkan pemudara atau pemulim ya maka dia sangat jarang bisa menginfiltrasi ke situ ya jadi dari sifat low grade cancer ini kita jadi tahu dia jarang bermetastasis itu saya highlight di situ ya predileksinya adalah wajah dan area yang terpapar sinar ultraviolet B dari matahari ya berarti kita tahu lah wajah ya kemudian dan ada yang tidak tersutup baju ya misalkan pak tani misalkan cuma pakai celana kutungnya selutut ya berarti yang sisa dia kan nggak nggak kena tutup ya mungkin mungkin berisiko di situ ya semua tipe kalsinomasel basel dapat menunjukkan gambaran tukak ya ciri khas di sini adalah batas tukaknya bergulung-gulung ya berwarna semu putih mengkilap ya atau roll pearly border nah nanti ya kenapanya begitu nanti akan kita bahas kemudian ada simpatnya merusak dengan cara lokali invasif merusak dengan cara mendesak dia dengan desakan dia merusak jaringan di sekitar era empat subtiple yang paling sering adalah yang subtiple nodular ya itu 50% itulah gambaran kalsinomasel basel klasik yang kita sebut hulkus rodent tukak bagaikan digerakot oleh tikus atau pengerak ya jadi karena namanya juga subtiple nodular kita jadi tahu ya bentuknya nodul menyembul dari permukaan kulit ya dan ada depresi sentral namanya jadi ada ada cekungan-cekungan acak ya seperti kayak digigit warnanya biasanya merah translucent atau merah yang tembus ke bawah kayak merah jernih kayak merah transparan batasnya tidak jelas kemudian batas tukang seperti tadi kita bilang yang bergulung-gulung berwarna semu putih kilap curly border itu yang paling sering kemudian ada lagi yang karsinoma sel basal superficial ini paling sering di badan lengan leher bukannya di wajah malah ya tandanya adalah bercak kemerahan batasnya tegas dan kadang ada sisik-sisik warna putih kalau kita tahu sisik itu skuama kita jadi tahu bahwa itu khas pasti lesinya tersebut dari sel-sel keratinosit ya sel keratinosit ada yang sel skuamus dan ada lagi sel yang paling bawahnya dari lapisan epidermis yaitu basal-sel kemudian ada lagi karsinoma sel basal berpigmen ini melanoma ada pigmentnya disitu kenapanya nanti kita bahas klinisnya sama kayak karsinoma sel basal nodular cuma bedanya ada corak pigment gelap di nodulnya pada orang bule orang korgasia ini jarang 80% dari karsinoma sel basal nodular ini justru ada di orang yang oriental descendant orang China orang Taiwan orang Hongkong yang turunan dari situ katanya banyaknya disitu kemudian yang terakhir yang keempat adalah karsinoma sel basal tipe morfea atau sklerosik kalau kita tahu sklerosik berarti kita tahu itu pasti keras perabahannya jadi ini mirip parut mirip skar bercaknya datar tunggal warnanya lebih pucat atau kuningan mengkilap batasnya dengan jelas kalau kita rabah konturnya lebih keras seperti fibrosis disitu seperti parut tapi tetap ada depresi sentral disitu ini yang dikatakan lebih agresif daripada yang kerasi tapi ini paling jarang kemudian masuk yang kedua karsinoma sel squamosa kita ingat dari siklus hidup kratinosit 28 hari kita ingat lagi bahwa kratinosit itu sangat aktif beraktifitas membelah diri dan berproliferasi seperti kita sudah bahas di bahasa luka bakar berarti kita tahu kalau dia bertumbuh abnormal berarti bertumbuhannya cepat dalam hitungan bulan sudah bertambah berlipat-lipat dimensi awalnya tidak sampai perlu setahun kemudian lesinya berbenjol-benjol atau modular bisa juga bertukang dengan batas antara lesi dan kuliahan biasanya ketarak kalau kita lihat tapi kalau dirabah mungkin susah dibedakan tapi kalau dari penglihatan inspeksi berterbang atau bedanya jelas kemudian predileksinya adalah area kulit yang terpapar ultraviolet matahari area-area yang pernah teradiasi yang pernah pasien-pasien yang pernah dapat radioterapi misalnya serta jangan lupa ini ada khas sikuel kronis penyembuhan luka yang tak kunjung tuntas misalkan luka bakar yang luas yang penyembuhan sekundang yang tak kunjung tuntas itu suatu saat dia bisa berubah bentuk lukanya menjadi hulkus marjolin namanya sebuah bentuk karsinoma seksuangus kemudian karena dia daya proliferasinya juga sangat aktif maka tentu bisa dipahami kalau dia bertemu dengan pembuluh adekas dia lakukan metastasis sebelum menjadi sebuah karsinoma saya sekolah berusaha ada yang namanya pre-canceration atau karsinoma in situ namanya bone stesis ini bercak merah muda kalau pada orang putih atau pada orang berpigmen warannya lebih coklat khas ada sisiknya tadi kita bahas sisik artinya dimandakan dia terdiri dari komponen seksuangus ini sering dikaitkan dengan terapi kronik arsenik jadi kalau Chinese medicine itu ada kandungan substansi atau air bahan atau apalah itu yang ada arsennya kemudian ini nanti suatu saat bisa berkembang jadi karsinoma seksuangus infanasif kemudian masuk ke yang ketiga melanoma maligna ini adalah penjual sebagian besar kematian akibat kanker kulit kenapa bukan karena kerusakan kulitnya tapi genosid ini bermetastasis ke otak kenapa bisa begitu banyak teori yang salah satunya adalah dikatakan antara melanosit dengan salah-salah di otak itu berasal dari nenek moyang germinal yang sama makanya ada preference ada pilih-pilihnya dia metastasisnya ke otak dia bermetastasis dini ke regional cepat dan juga ke sistemik secara hematogen makanya ini sering dianggap juga sebagai kelenan sistemik bukan lokal sebagaimana kelenan kulit yang lain biasanya muncul awalnya sebagai lesi berpigmentasi lesi hitam kemudian sedikit menyimpul dari permukaan awalnya non-lustratif bisa timbul baru atau berkembang dari lesi yang sudah ada sebelumnya yang mirip dengan tel alat karena bentukannya yang mirip-mirip dengan tel alat maka identifikasi dan screening dini atas perubahan warna ukuran dan konsistensi dari tel alat itu sangat penting supaya kita bisa deteksi dini dan antisipasi dini supaya pasien tidak datang dengan kondisi yang lebih terlambat klasifikasi ada dua yaitu yang praganas dan yang invasif yang praganas itu namanya hudginson freckle bintik hudginson itu lesi pigmentasi coklat gradasinya bervariasi coklatnya banyak di situ kadar saturasi warnanya ukurannya lebih besar dari kebanyakan nevus datar asimetri batasnya tidak jelas irreguler kalau dirabah halus smooth licit gak kayak bone yang bersisik ini licit biasanya tumbuh lambat paling sering di wajah terutama pada orang tua dia punya insidensi tinggi untuk berkembang nantinya menjadi melanoma invasif kemudian dari melanoma malina invasif itu ada empat macam yang lentigo malina melanoma cuma 10% itu pintik hudginson yang lebih tebal mulai bernodul itu seperti gambar satu kemudian paling sering adalah yang superficial 70% lesinya datar kadang-kadang sedikit meninggi mungkin dalam gradasi berbagai macam warna kalau dia coklat coklat bermacam-macam disitu kalau dia hitam hitamnya bermacam-macam ada abu-abunya misalnya dalam kronologi dalam cerita pasien lesi awalnya itu bertangka besar secara melebar gak meninggi itu superficial kemudian ada lagi nodular sekitar 15% namanya juga nodular tumbuhnya sebagai nodul karakteristiknya warnanya gelap kadang kebiruan gelapnya gelap kayak kebiruan memar gitu ya mungkin dia tidak berpigment atau melanotik kayak gambar tiga yang di tengah seringkali dia menunjukkan awal ulcerasi kalau dia sudah sebegian membejol sehingga ada desakan dari bawah sehingga bisa menyebabkan disrupsi dari epitel dan juga keratinya maka dia menunjukkan tukat kemudian terakhir yang keempat adalah melanoma lentiginosa akral akral berarti ada di ujung-ujung ekstremitas pada telapak tangan pada telapak kaki kadang ada di bawah kuku nah itu ini khas tapi jumlahnya tidak banyak yang paling banyak adalah yang superficial yang datar nah ini coret-coretan saya zaman dulu supaya gampang mudah berpikir secara logis secara nalariah bagaimana caranya kita bisa tahu ini keganasan yang mana berdasarkan sifat-sifat selnya kita ingin saja sel skuamosa itu ada di mukosa mulut bibir selain di kulit jadi pasti basah di kulit pun kalau dia tidak ada zat tanduknya misalnya kulit pun akan basah jadi kalau dia kasih sama sel skuamosa pasti sifatnya basah kemudian sel skuamosa itu di epidemis berlapis-lapis bila hiperproliferasi dia pasti akan berbenjol-benjol karena diatasnya kan bertumpuk-tumpuk jadi kita tahu sel skuamosa bisa berbenjol-benjol di dalam tampilan klinisnya kemudian kalau kita ingat lagi penampang kulit pada kuliah atau sharing luka bakar kita jadi tahu ada epitel di dermis di skin appendagesnya di follicle rambut di luktus dari kelenjar sehingga skuamosa yang disitu pun bisa menjadi abnormal jadi sel skuamosa itu bisa juga suatu waktu invasif ke dermis dan kalau dia bertemu dengan pemburu maka dia bisa bermetastasis jadi kalau kita tahu sehanya kita jadi ingat gambarannya kemudian melanosid melanosid terkait pigment berarti sudah tahu lah ganasannya pasti mewarnakan gelap atau hitam kemudian letaknya terhimpit terjepit atau tertahan dari keratinosit yang berlapis-lapis ingat bahwa antar keratinosit itu ada protein pengikat yang namanya dismosum yang menjamin fungsi epidermis itu kuat dan durable terhadap mikrotrauma jadi tidak semudah itu untuk merangsak merusak lapisan epitel di atas karena itu biasanya melanosid itu relatif rata ya relatif rata kemudian kemudian karena dia tertahan keratinosit yang matur di atasnya dengan desmosumnya ikatannya yang solid maka ada kecenderungan dia bertumbuhnya ke bawah tambahan lagi ada melanosit juga di dermis sehingga invasif ke dermis pun most likely ada kecenderungan dia invasif ke dermis sama seperti tadi kita ngomong seleskuamosa begitu ada invasif ke dermis ditemu dengan pembuluh maka ada kecenderungan dia ber metastasis kemudian hanya yang mampu membentuk nodul yang lama-kelamaan nanti bisa merusak epidermis dan menimbulkan ulceratif tapi itu juga sangat jarang jadi sesuai dengan statistik tadi bahwa tipe yang menyebabkan ulcerasi itu jarang kalau sel-basal tadi kita sudah ungkap sedikit sel-sel-basal adalah sel-sel diam atau laju aktivitasnya rendah low grade slow growth sehingga kalaupun dia nantinya harus merangsap merusak jaringan sampai ke dermis bertemu dengan pembuluh darah maka kemungkinan metastasisnya pun kecil atau jarang bahkan ada yang pernah saya baca berani bilang tidak bermetastasis tapi saya gak pegang itu pasti ada tapi jarang kemudian kita ingat lagi siklus yang tadi regenerasi keratinosit pasti melambat begitu basal-sel itu mengalami pertumbuhan abnormal karena kan yang memulainya adalah si basal-sel sementara siklusnya berjalan terus sampai ada yang mati penggantinya itu melambat sel-sel keratinosit barunya lambat hadirnya maka pada epidemis akumulasi bangkai keratinosit di stratum lucidum itu pasti tentu lebih banyak dibandingkan keratinosit aktifnya stratum lucidum itu artinya lapisan yang jernih jadi kita bisa tahu di situ ada gambaran pearly seperti putih mengkilap kayak mutiara kadang pembuluh darah murah darahnya guratan-guratannya bisa kelihatan di bawah dari basal-selioma kenapanya ya tadi karena ada regenerasi keratinosit yang melambat atau terhambat karena abnormalitas dari saat basal kemudian hiperproliferasi itu banyak di bagian tengah kenapanya bisa begitu tentu awalnya adalah kita ingat lagi hidup dari keratinosit tadi sama ya cuma bedanya sel basalnya masih sel basal dengan struktur yang abnormal dia memperbanyak diri tentu dia makin ke tengah dia makin banyak makin melebar tapi tidak semudah itu dia bisa menembus ke atas jadi itu tengah makin ke superficial bentuknya mengerucut tadi kita tahu bahwa dia low grade dia merusak jaringan dengan cara mendesak sehingga kalaupun dia timbul ulkus dengan bentuk seperti itu maka bentuk ulkus atau tukangnya menjadi nah ini paling gampang gampang kalau kita mau cempat ada dari menghafal mengenai kegiasan kulit kalau basal rumah ada pearly tuaknya bergaung kalau suka mosa karsinoma awalnya luka kemudian makin lanjut lukanya berkembang ada nekrosisnya ada inflamasi di sekitarnya mungkin ada produksi karena infeksi sekunder kalau melanoma awalnya pigmentasi terakhirnya pigmentasinya yang bertumbuh kembang yang melebar atau ke dalam sekali lagi saya paling suka bikin-bikin algoritma seperti ini diantara yang tadi kita bahas kadang kita masih suka bingung ke teling sut contohnya yang mana yang tersebut saya bahasa superficial mana yang Bowen's disease mana yang Hutchinson disease kita lihat masing-masing ada tanda khasnya bisa kita bedakan kalau kita bingung antara KSB superficial dengan Hutchinson disease bedanya di mana di satu merah di satu coklat di satu batas di satu tegas di satu cedera tegas di satu bersisik di satu licin dan seterusnya di situ bisa gampang kalau kita sudah terbiasa bermain algoritma seperti jadi saya tujuan dari sharing ini adalah inisiasi atau introduksi supaya kita bisa dengan cepat mendiagnosis kemudian in general membedakan mana KSB mana KSB dan melanoma maritna itu cukup dengan tiga parameter ini kalau kita bayangkan KSB maka mau dalam bentuk apapun dia mau yang nodular mau yang ulceratif maka bayangan kita pasti warna dominannya adalah merah pasti warna dominannya adalah merah kalau sel basal bisa bervariasi melanoma maligna pasti hitam gelap jadi karena kita bisa tanya kita bisa lihat disitu kalau hitam berarti kemungkinannya adalah melanoma dan tidak mungkin KSS kemungkinan yang lebih kecil adalah kasinoma sel basal sekarang tinggal ditanya antara melanoma dengan kasinoma sel basal cari yang pembedanya apa itu metastasisnya kalau ada positif berarti melanoma kasinoma sel basal jarang karena sifatnya kan hanya lokali destruktif kemudian kalau misalnya kita bingung antara ini sel basal atau KSS warnanya merah kesusunoma sel basal juga kadang ada yang merah gimana cara bedainya bisa dilihat dari tukapnya kalau KSS pasti basah tukap basah kalau kalsinoma sel basal relatif atau sama yang tadi kita lihat lift adenopatinya kalau KSS biasanya most likely positif kalau kalsinoma sel basal negatif tapi bagaimanapun kita tidak usah galau-galau di akunus kita tidak tepat atau mereset atau mis atau kurang akurat kenapa bagaimanapun hasil evaluasi histopatologi tetaplah baku emas dalam penegakan diagnosis jadi hasil jaringan ini bisa sekaligus kita dapatkan sambil kita terhadap kelola kadang ada yang dibiopsi dulu baru nanti tidak tapi kadang seperti itu akan buat pasien mulai balik kadang seperti itu kalau pasien bayar sendiri juga kasihan dia dua kali tindakan jadi ternyata memang dalam suatu tindakan pengolahan sekaligus kita periksakan jaringannya ada yang namanya mouse surgery pembedahan mouse jadi sambilan diaksisi kemudian jaringannya diperiksakan mikroskopik apakah sudah bebas dari tumor dari siding tumor kalau belum diambil lagi dan diambil lagi ini artinya stagingnya bertahap-tahap membuang jaringannya ada lagi yang lebih proaktif ada lagi yang lebih agresif namanya eksisi luas jadi membuang lesinya sekaligus menyertakan jaringan sehat dengan pertimbangan supaya tidak tersisa siding tumor yang namanya eksisi luas konsensus menyatakan kalau tumor tebalnya itu lebih dari 2 mili maka setidaknya harus dibuang jaringan sehat 2 cm dari tepi yang kelihatan kemudian tetap habis itu diperiksakan di PA nanti rekonstruksi defeknya kalau bisa jaringan primer jaringan primer kalau tidak kita skin flap skin graft itu pilihan yang terakhir karena kalau ini sudah plastik kita harus mikirin juga kosmetisnya tapi kalau kita masih ragu ini bebas tumor atau enggak ya justru kita lakukan skin graft kenapa sayang kalau nanti flapnya justru bubar buyar karena masih ada kegelasan kalau kita pasang graft nanti graft yang tidak hidup yang lisis itu berarti ada indikasi di daerah situ di spot yang itu masih ada persangkaan sini tumor jadi masih bisa kita lakukan evaluasi dan rencana tindakan untuk pembersihan pengangkatan selanjutnya terima kasih itu saja pengantar dari saya selanjutnya waktu dan layar saya serahkan kepada moderator dokter bayu apakah sudah siap dokter bayu ya terima kasih banyak dokter fauzi siap dok silahkan dokter bayu dokter terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bicara untuk kita semua terima kasih banyak dokter fauzi atas pencerahannya yang cukup komprehensif dok terus selamat siang juga terima kasih banyak kepada para senior perapi perapi joklu semar kepada ketua perapi dokter risa terima kasih banyak sudah ada dokter kemudian untuk rekan-rekan semua terima kasih banyak selamat siang jurnal ada dua pembacaan jurnal satu dokter asmi kemudian dokter stefani dokter asmi ini dari rumah sakit talui sabu burun talui ya dokter ya kemudian dokter stefani beliau ini dari rumah sakit proklamasi ya dokter di jakarta dok kita mulai dulu jadi tadi sudah ada briefing singkat yang cukup mencerahkan terus ini kita masuk lagi dalam jurnal reading nanti kita mulai dari dokter asmi dulu dokter asmi dari rumah sakit alih sabu gorontalo ya dokter dia ya dok mari silahkan dokter waktu dan lapos layar kami persilahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter pauzi dokter bayu dokter sekalian dokter sekalian terima kasih terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan saya asli ritana saya dokter umum yang kemarin baru-baru selesai internship di rumah sakit alih sabu gorontalo untuk siang hari ini saya akan membawakan jurnal berjudul non melanoma skin cancer yang ditulis oleh michael g brand dari divisi plastik surgery di universitas toronto kanada dan juga oleh ditulis juga oleh kori simon dari fakultas penelitian western university kanada jurnal ini berjenis literatur review atau narrative review jadi berisi tentang teori-teori rangkuman teori-teori tentang non melanoma skin cancer untuk judulnya disini kita bisa lihat memang sudah jelas bahasannya tentang apa dan juga untuk author dan institusi alamat sudah dipaparkan dengan jelas ditulis dengan jelas dan juga disini author juga menyatakan bahwa tidak ada conflict of interest dan kebetulan di jurnal ini tidak ada abstrak hanya ada key points dan untuk keyword saya rasa sudah mewakili isi dari jurnal ini jadi untuk pendahuluan pendahuluan terlebih dahulu untuk latar belakang jurnal ini adalah untuk mengenalkan bahwa banyak sekali jenis kanker kulit yang muncul di khususnya non melanoma yang muncul di daerah wajah kepala atau leher dan seperti yang kita tahu apabila ada defect atau lesi di daerah wajah kepala maupun leher yang terlihat pasti akan mempengaruhi quality of life atau kualitas hidup kita makanya di sini dokter bedah plastik sangat mempunyai kesempatan yang unik untuk bisa menyembuhkan baik dari kankernya dan juga untuk meningkatkan kualitas hidup dengan melakukan rekonstruksi yang baik lalu untuk tujuan dari jurnal ini adalah untuk mereview kembali atau memberi gambaran terkait kanker kulit khususnya non-melanoma yang sering muncul di bagian kepala maupun leher untuk garis besarnya tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik dan jelas oleh dokter Fauzi saya hanya mengulang sedikit jadi untuk non-melanoma jadi dibagi menjadi 4 kelompok besar pertama yang keratinocyte karsinoma itu dibagi lagi menjadi 2 yaitu basal sel karsinoma dan skomusel karsinoma lalu yang lainnya ada merkelsel karsinoma etniksel karsinoma dan juga kutaneus karsinoma kita pertama bahas yang keratinocyte karsinoma terlebih dahulu jadi basal sel karsinoma itu memang kanker kulit paling sering paling banyak ditemukan dan yang kedua diikuti oleh skomusel karsinoma dan penyebab utamanya banyak studi setuju bahwa sinar UV adalah risk faktor terbesar atau faktor resiko terbesar dan maka dari itu lesi-lesi biasanya muncul di area-area yang terpapas sinar matahari seperti kepala maupun leher seperti ini jadi terjadi adanya exposure dari sinar UV yang kronis lalu terjadi damage atau kerusakan pada DNA lalu terjadi mutasi dari gen P45 biasanya ditemukan di pasien-pasien dengan skomusel karsinoma tetapi juga ditemukan 50% pada kasus di basal sel karsinoma dan di basal sel karsinoma juga ditemukan adanya mutasi dari kromosom 9 lengan panjang yang menjadikan adanya mutasi dari gen PTHC PT-CH1 dan disini juga ada faktor-faktor lain yang menyebabkan resiko dari peratinoset karsinoma itu ditambah seperti radiasi pasien dengan immunosupresi genetik lalu dari infeksi virus summa virus merokok lalu luka yang kronis dan terpapar karsinogenik seperti arsenik selanjutnya basal basal sel karsinoma ini merupakan tadi yang sudah dijelaskan juga dia tumbuhnya lambat dan jarang sekali metastasis dan kebanyakan ditemukan di Kaukasia dan biasanya muncul di usia sekitar 40 ke atas dan juga tadi lokasinya di bagian kepala maupun leher bisa tangan ataupun punggung tangan ataupun lengan karena memang terpapar sinar matahari dan klasifikasinya dari jurnal yang saya baca ini ada menjadi tiga klasifikasinya pertama yang nodular nodular juga ada yang non-pigmented dan pigmented lalu dia khasnya memang bentuknya nodul dan biasanya ada lapisan di atasnya lapisan seperti lilin dan juga disertai dengan teleangiectasis untuk yang jenis superficial dia biasanya berbentuk plak tetapi lebih tipis dan juga berwarna eritematus terkadang ditemukan juga ada sisik di atasnya dan terdapat juga teleangiectasis lalu untuk sclerosing biasanya dia susah dibedakan batasnya lalu bisa berwarna berupa pelak bisa berwarna merah ataupun putih dan dia bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah juga dari jaringan sekitarnya atau dari kulit sekitarnya dan kadang ditemukan atropi untuk manajemen dari basal sel karsinoma di jurnal ini mengacu kepada NCCN guidelines yaitu National Comprehensive Cancer Network dan disini kita bisa lihat jadi apabila kita menemukan lesi yang kita curigai kemungkinan ini adalah ganas maka kita bisa melakukan setelah history taking dan pemeriksaan fisik pemeriksaan kulit dengan lengkap maka kita bisa lakukan biopsi lalu apabila saat pemeriksaan juga kita temukan adanya tanda-tanda metastasis atau ada penonjolan di limfonodi di regional maka kita bisa melakukan imaging biasanya dilakukan MRI dan juga apabila sudah kita tegak basal-sar karsinomanya maka kita klasifikasikan lagi menjadi apakah ini yang low risk atau yang high risk atau yang advanced karena nanti terapinya juga akan berbeda untuk mengkompokkan apakah low risk dan high risk pertama kita lihat dulu lokasinya di mana jadi di guideline ini dibagi lokasi itu menjadi L M dan H kalau yang high risk itu biasanya lokasinya di H atau mask area jadi di area wajah bagian tengah dan apabila tidak tidak ditemukan di area wajah bagian tengah maka kita harus lihat di lokasi mana dan berapa ukuran diameternya apabila memang kurang dari 20 mm untuk di area L itu kita bisa lihat di sini bagian dada perut dan ekstremitas kecuali yang disebutkan di area lainnya maka kemungkinan low risk dan apabila di area M ukurannya kurang dari 10 maka kemungkinan juga low risk selain itu kita juga harus kita lihat juga apakah batasnya tegas lalu apakah ini lesip pertama atau tidak adakah riwayat dari imunosupresi dan juga ada riwayat radioterapi atau tidak dan saat di patologi kita harus pastikan apakah ini tipe yang nodular superficial atau yang agresif lalu apakah juga ada involvement dari jaringan perinoral selanjutnya untuk low risk jadi tadi sudah kita kelompokkan bahwa kira-kira nih pasien ternyata pasien ini masuknya low risk maka terapinya itu adalah pada prinsipnya adalah eksisi lesi primer tumor tersebut jadi bisa ada beberapa cara yaitu bisa kuratasi dan elektrodisikasi atau bisa juga dengan eksisi standar yaitu dengan memberikan margin di sekitar lesi dengan jarak 4 mm lalu setelah itu pastikan harus periksa juga margin dari lesinya apakah post operatif kita harus periksa post operatifnya apakah masih ada lesi tumor atau tidak di bagian marginnya lalu setelah selain itu apabila pasien memang tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk operasi maka bisa dipertimbangkan untuk radiasi terapi lalu kita juga disini bisa lihat kita pastikan juga setelah di cek itu apakah positif atau negatif apabila positif pada prinsipnya harus dilakukan reaksisi lalu untuk yang high risk itu hampir sama harus reaksisi juga lesinya tetapi disini dianjurkan pertama dengan mikrographic surgery atau yang sudah dijelaskan tadi oleh dokter Fauzi juga bisa dengan complete circumferential jadi seluruh lapisan dari lesinya tersebut diperiksa secara lengkap jadi kita bisa mengetahui dimana lesi tumor yang tersisa seperti itu lalu apabila positif lanjut untuk re-research atau juga bisa pertimbangkan radioterapi atau sistem terapi apabila negatif maka kita lihat apakah ada keterlibatan di jaringan perineural atau tidak lalu apabila ada mungkin kita bisa pertimbangkan radioterapi dan apabila dari standard excesion ini hasilnya positif kita bisa melakukan mikrographic surgery seperti itu atau apabila pasien memang juga tidak bisa untuk dioperasi maka kita bisa mempertimbangkan radioterapi dan juga sistem terapi nah untuk pasien-pasien besar cell skin cancer ini follow upnya harus kita edukasi dengan baik jadi untuk setiap 6 sampai 12 bulan selama 5 tahun pertama lalu juga apabila kita curiga adanya metastasis maka kita bisa melakukan imaging lalu edukasi untuk sun protection seperti menggunakan sunblock sunscreen ataupun baju lengan panjang itu sangat penting sekali nanti kita bisa lihat apakah ada rekurrensi atau tidak kalau ternyata ada atau ada juga curiga metastasis yang distant maka kita harus konsultasi secara multidisiplin dan juga bisa mempertimbangkan terapi lain seperti adjuvan fismo degib dan solidegib yang mekanismenya menginhibit hedgehog pathway atau dengan surgery maupun radioterapi ataupun clinical trial yang kedua yang kedua sel squamous sel karsinoma ini yang kedua tersering tadi dan juga dia berasal dari keratinocyte di lapis epidermis selalu lebih sering ditemukan di laki-laki dan di area yang memang terpapar sinar matahari lesi ini juga sangat tinggi insidensnya untuk metastasis maupun rekurensi jadi kadang-kadang lesinya itu berwarna berupa papul atau plug atau bisa juga nodul berwarna kemerahan dengan lapisan keratotik di atasnya kadang-kadang bisa juga terdapat ulcerasi dan pasien juga sering mengaluh ada biding maupun luka yang tidak sembuh ini untuk terapinya manajemennya hampir sama prinsipnya hampir sama prinsipnya apabila kita curiga ada keganasan maka kita harus segera melakukan pelacakan dengan gunakan imaging lalu kita juga kelompokkan apakah low risk atau high risk dan apabila dari pemeriksaan saja pemeriksaan fisik saja atau dari pemeriksaan imaging kita sudah temukan adanya di standartas nanti berarti terapinya akan berbeda lagi untuk risk factor dari sukomus health skin cancer apakah di high risk atau low risk itu kita bisa lihat seperti tadi kurang lebih tetapi ada tambahan di bagian apakah tumor ini cepat tumbuh karena kalau di basal cell karsinoma kan memang dia tumornya lebih jinak dan lebih lambat progresinya sedangkan kalau di sukomus karsinoma ini cepat jadi kita tanya apakah ini lesinya cepat besar atau tidak lalu apakah ada tanda-tanda gangguan neurologis seperti jadi tidak bisa merasakan sentuhan ataupun ada gangguan sensorik maupun gangguan motorik lalu untuk secara patologi kita bisa lihat apakah pesi ini mudah dibedakan ataupun susah dibedakan dan apakah jenisnya yang adenoid atau yang adenoscomos atau yang desmopastik atau yang karsinosarcomatose karena apabila termasuk dari tipe-tipe ini maka dia tergolong high risk dan juga apabila kedalamannya di atas 66 mm maka dia juga tergolong dari high risk apalagi ada vascular involvement ada keterlibatan dengan jenis linfatik maupun perineural untuk terapinya tadi sesuai juga bedakan mana yang low risk mana yang high risk untuk yang low risk prinsipnya adalah melakukan eksisi lalu di sini marginnya lebih apabila memang harus menggunakan standar eksisi maka marginnya harus diberikan jarak lebih besar sekitar 6 meter lalu apabila pasien tidak bisa untuk dioperasi maka kita harus mempertimbangkan radiasi terapi lalu tadi apabila terdapat positif post-operasi marginnya maka dilanjutkan direkomendasikan untuk dilanjutkan dilakukannya moh micrographic surgery selanjutnya untuk apabila pada pemeriksaan kita sudah menemukan adanya pembesaran lymphonodi di daya regional maka kita ataupun kita menemukan adanya kelainan lymphonodi pada pemeriksaan imaging maka kita harus melakukan final aspirasi atau biopsi pada lymphonodi tersebut lalu apabila negatif harus direvaluasi kita bisa mempertimbangkan apakah perlu atau tidak city kontras atau apakah perlu atau tidak di 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 ulang tapi kalau positif berarti memang harus dilakukan city dengan kontras untuk menentukan besarnya jumlahnya dan lokasinya dari lymphonodi yang terlibat lalu juga bisa dilakukan city scan atau PET scan juga untuk mendeteksi apakah adanya distant metastasis setelah itu kita apabila ditemukan adanya metastasis di bagian lymphonodi maka kita evaluasi apakah bisa dioperasi atau tidak apabila bisa dioperasi lihat juga lokasinya di mana apakah di kepala leher ataupun di badan dan di ekstremitas apabila lokasinya di badan dan ekstremitas maka kita lakukan tetap lakukan eksisi pada lesi primernya dan juga direncanakan untuk diseksi lymphonodi seperti itu lalu diperiksa juga nanti apakah ada ekstra kapsular extension di lymphonodinya apabila iya maka harus dipertimbangkan untuk radiasi terapi apabila pasien tidak bisa dioperasi maka harus dilakukan konsultasi untuk dilakukan manajemen secara multidisiplin dan juga mungkin dipertimbangkan untuk sistemic terapi atau radioterapi ditambah sistemic terapi lalu setelah kita periksa kita klasifikasikan lagi jumlahnya yang kena berapa dan apabila tunggal maka ukurannya berapa apakah kurang dari 3 atau lebih kalau kurang berarti kita harus mempertimbangkan eksisi resi primer dan juga melakukan diseksi leher yang bagian ipsilateral yang tipe selektif tetapi apabila di atas 3 lesinya walaupun hanya 1 yang terkena ataupun lebih dari 1 maka direkomendasikan untuk dilakukannya di seksi leher yang ipsilateral dengan jenis komprehensif untuk apabila terkena linfonodi yang bilateral maka dipertimbangkan untuk melakukan diseksi leher yang komprehensif komprehensif bilateral apabila terjadi keterlibatan di parotip linfonodi parotip maka disarankan untuk dilakukannya superficial parotidiktum dan juga diseksi leher ipsilateral lalu kita evaluasi lagi ada berapa yang positif levonodinya dan apakah ada keterlibatan juga dari ekstra kapsular extension lalu apabila ada maka kalau misalkan ada maka konsiderasi untuk radiasi terapi dan sistemi terapi selanjutnya untuk follow up kontrol disarankan untuk pasien dengan skomus akarsinoma yang lokal maka 3-12 kali per 2 tahun lalu dilanjutkan 6-12 bulan untuk 3 tahun selanjutnya lalu setiap tahun untuk seumur hidup dan sama edukasinya untuk regional harus lebih intens harus lebih sering untuk selanjutnya kita akan membahas non-melanoma skin cancer yang lebih jarang incidence-nya yang pertama ada Merkel cell karsinoma jadi Merkel cell karsinoma ini memang jarang dan berasal dari sel neuroendocrine tetapi bersifatnya sangat agresif dan paling sering ditemukan di Kaukasia laki-laki di sekitar usia 80 tahun dan pasti pasien dengan keadaan imunosupresi atau imunokompromise akan mempunyai resiko yang lebih tinggi dan juga predileksi dari resi ini juga seringnya ada di daerah yang terekspos dari sinar mantahari dan pada pasien ini ditemukan adanya positif Merkel cell polima virus di sekitar 60-80 kasus 80% kasus rasinya seperti ini dia berwarna nodul yang berwarna merah atau pink atau ungu atau bisa juga sewarna dengan kulit dan biasanya asimptomatik tetapi khasnya itu adalah akan cepat bertumbuh dalam waktu 2-3 bulan pertama dan untuk memastikan bahwa ini adalah diagnosis Merkel cell carcinoma dilakukan pemiksaan histopathologi menggunakan staining dari citocratin 20 dan orangnya seperti ini lalu untuk manajemen dari Merkel cell carcinoma ini hampir mirip setelah kita periksa kita lakukan biopsi lalu imaging tadi sangat disarankan karena sifat tumor ini yang sangat-sangat ganas lalu kita juga klasifikasikan lagi apakah dia secara staging di clinical M0 clinical M1 untuk clinical M0 berarti kita tidak menemukan adanya tanda-tanda metastasis ke regional leaf node atau ke daerah lain dan manajemennya adalah XCC yang lebar dari lesit primer tumornya tersebut lalu bisa juga dipertimbangkan untuk dilakukan tambahan adjukan radiosit terapi lalu untuk dan juga walaupun dia tidak ditemukan tanda-tanda metastasis tetap disarankan untuk melakukan sentinel link node biopsi jadi apabila hasil nanti positif maka kita harus melakukan ini konsultasi multidisiplinari dan juga lakukan diseksi dari nodus dan juga bisa ditambahkan dengan radiosit terapi kalau pasien bersedia juga bisa disarankan untuk clinical trial dan apabila hasilnya negatif maka diobservasi atau bisa juga dipertimbangkan radiosit terapi tergantung dengan kondisi pasiennya apakah kira-kira high risk atau bukan lalu untuk clinical dengan nodus yang positif ada keterlibatan ada keterlibatan dari livanodi disitu maka harus dilakukan sama XCC dan juga dilakukan draining dari nodal basin biopsi juga dari nodus tersebut livanodi tersebut lalu dilihat apakah positif atau tidak kalau positif berarti kita harus melacak metastasis yang disitu dengan menggunakan imaging setelah lalu setelah dilihat apakah ada metastasis atau tidak maka apabila tidak kita tetap harus melakukan diseksi dengan atau tidak dengan radiasi terapi lalu follow up dengan baik lalu apabila ditemukan metastasis nanti ada terapi selanjutnya apabila ternyata negatif maka kita akan melanjutkan ke terapi yang tadi nodus 0 apabila ditemukan metastasis maka harus segera konsultasi untuk dilakukan manajemen secara multidisciplinary lalu juga kita bisa coba edukasi fashion apakah ada ataupun mau untuk clinical trial lalu juga bisa dipertimbangkan untuk kombinasi terapi seperti sistem terapi radiasi terapi ataupun badahan untuk follow up disarankan setiap 3-6 bulan selama 3 tahun lalu selanjutnya setiap 6-12 bulan setelahnya lalu ini yang lebih jarang lagi adnexal karsinoma jadi walaupun dibang jarang tapi ternyata dalam 30 tahun terakhir meningkat dan biasanya ditemukan pada laki-laki yang usianya tua lalu terdapat ini sangat banyak sekali tipenya dan kurang lagi sampai 80 tipenya yang telah dideteksi lalu di klasifikasikan menjadi 3 kompok besar yaitu sesuai dengan sel awalnya pertama ada acrine dan afrocrine glans selalu yang kedua ada hair follicle yang ketiga ada colinja sebaceous dan biasanya mayoritas dari adnexal tumor ini sepatnya binan atau jenak seperti ini ini ada list dari macam-macam tipe adnexal karsinoma yang berasal dari ecrine dan apokrine biasanya kita bedakannya tergantung dengan letaknya di mana gendernya perempuan atau laki-laki dan munculnya di usia berapa dan yang jelas clinical presentation-nya seperti apa seperti itu lalu ini untuk adnexal karsinoma yang berasal dari foliker rambut juga sama dibedakannya biasanya tergantung dari lokasinya gendernya dan lain-lain yang terakhir ini untuk sebaceous yang berasal dari kender sebaceous untuk selanjutnya sarcoma dari sarcoma of the skin dibagi menjadi tiga kelompok besar pertama ada tiga jenis yang pertama ada dermatofibrosarcoma protuberans yang ini bisa dilihat bahwa berasal dari fibroblast dia termasuk jarang tapi untuk sarcoma di kulit cukup sering dan biasanya munculnya itu di bagian badan dan lebih jarang di bagian wajah untuk mendiagnosisnya kita bisa melakukan immunohistochemistry atau staining dengan menggunakan C34 dan biasanya pada pasien-pasien ini ditemukan adanya translokasi dari kromosom 17 dan 22 yang menyebabkan overexpressi dari platelet direct growth factor receptor B kita bisa lihat ini juga ada guideline dari NCCN dilakukan pemeriksaan pemeriksaan fisik lalu biopsi lalu kita consider untuk melakukan MRI dengan kontras apabila terlihat adanya kita curiga adanya metastasis lalu dilakukan XCC apabila margin yang telah di XCC itu positif maka kita harus melakukan pada prinsipnya reseksi ulang dan periksa kembali apakah positif atau negatif apabila positif bisa di pertimbangan untuk radiasi terapi dan konsultasi multidiscipline lalu kita harus kontrol pasien harus diminta untuk kontrol setiap 6-12 bulan lalu apakah ada recurrence atau ada metastasis yang ditemukan atau tidak selanjutnya ada artificial fibrosanthoma jadi ini juga sangat jarang dan dia sifatnya tumbuhnya tidak terlalu cepat dan jarang untuk metastasis jarang untuk ganas bentuknya adalah seperti nodul berwarna kemerahan lalu tidak nyeri dan sering juga terdapat ulcerasi di permukaannya dan biasanya munculnya di daerah kepala maupun di daerah leher biasanya ditemukan di kalupasia laki-laki di usia 70 tahun dan mirip sekali secara klinis dengan keratocyte karsinoma dan tidak ada sampai saat ini belum ada immunohistochemical marker yang spesifik jadi biasanya untuk mendiagnosis ini harus melakukan diagnosis eksklusi seperti itu dan terapinya adalah eksisi sekitar marginnya sekitar 1-2 cm atau bisa juga dilakukan mikroskopik surgery gambaran histopatologinya seperti itu terdapat myofibroblast yang infiltrasi ke sekutan untuk yang jenis angiosarkoma di bagian kulit ini juga jarang dan dia muncul dari endotelium vaskular dan biasanya predileksinya berada di scalp atau di kulit kepala atau di dahi sering ditemukan pada laki-laki kaukasya juga di atas 70 tahun leksinya itu seperti memar dan kadang juga disertai dengan edema di bagian wajah dia elevated atau lebih tinggi dibanding jaringan sekitarnya dan indurasi ada indurasi di bagian batasnya dan kadang-kadang juga ditemukan ulcerasi dan imunohistochemistry yang spesifik adalah CD34 dan CD34 karena ditemukannya adanya VEGFD yang mening lalu dan kutanius angiosarkoma ini sangat bersifat ganas karena metastasisnya sangat tinggi dan biasanya prognosisnya kurang baik hanya ada 12 pasien yang survive dalam waktu 5 tahun di suatu penelitian dan sangat penting untuk melakukan pemeriksaan dari lymphonodi di sekitar dan kita harus aktif untuk mencari atau screening untuk metastasis yang distant dan terapi pilihannya adalah eksisi secara luas dan juga harus memeriksa margin post-operasinya bisa juga dipertimbangkan menggunakan radioterapi jadi tetapi kadang-kadang seringnya pasien ini datang sudah dengan lesi yang sangat besar jadi lebih kepada pilihan terapinya lebih kepada radiasi dan juga adjupan sistemik kemoterapi seperti itu sebelumnya ini ada penjelasan singkat tentang micrographic surgery jadi pertama lesinya diambil lalu dipisahkan dari jaringan di bawahnya setelah itu lesi yang sudah diambil itu dipotong sedemikian rupa lalu diiris setipis mungkin lalu dipersiapkan preparatnya dan nanti diberikan marker juga perwarnaan dan penomoran jadi kita tahu koordinatnya nanti saat diperiksa di bawah mikroskop lalu apabila hasilnya nanti positif maka nanti saat kita mau SCC kembali bisa tepat lokasinya di mana seperti itu dan ini sangat baik karena pada hari yang sama pasien bisa diambil kemurna atau di-ACC dan juga di-ACC apabila perlu dan bisa ditutup dalam satu waktu seperti itu jadi kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa non-melanoma skin cancer ini sangat besar sekali dan banyak sekali jenisnya dan kita bisa melihat secara baik bisa meditasi dengan baik dan melakukan biopsi itu sangat penting jadi walaupun pada udah plastik rekonstruksi itu sangat penting untuk untuk kualitas hidup tetapi kita juga harus memikirkan dan memastikan bahwa sel tumornya memang sudah benar-benar hilang atau sudah benar-benar diambil seperti itu untuk komentarinya menurut saya jurnal ini sangat meng-cover sangat-sangat luas tetapi memang karena sangat luas jadi setiap materi itu sangat-sangat superficial dan juga beberapa jenis lesinya itu tidak disertai dengan foto dan jurnal ini juga hanya fokus satu guideline untuk manajemennya yaitu guideline dari MCCM yang tadi seperti itu mungkin lebih baik lagi kalau misalkan jurnal ini akan lebih dalam lagi jadi yang baca juga bisa mengerti lebih dalam dan juga mungkin guideline-nya ada pertimbangan dengan ada pembanding guideline satu dengan yang lainnya dan yang lebih baik seperti itu terima kasih mohon maaf bila banyak kekurangan terima kasih atas kesempatannya dokter saya kembalikan layarnya dan mikrofonnya terima kasih terima kasih banyak dokter rasmi panjang sekali selain membahas mengenai jurnal dari gak apa-apa bagus gadian dari NCNN pun sudah disertakan jadi kita dapat banyak gambaran dari jurnalnya tadi tapi untuk teman-teman sejawat semua yang mungkin mau bertanya akhirnya kita simpan dulu monggo ditulis di chatbox terus izin untuk melanjutkan ke jurnal yang dokter rasmi bawakan kemudian jurnal yang nanti akan dibawakan oleh dokter Stefani jadi yang mau bertanya nanti kita simpan dulu di chatbox monggo nanti kita akan bacakan untuk dokter Stefani bio tadi dari RS45 kuningan RSUD ya dokter siap mari cukup menarik sekali buat jurnal yang di bawakan selain tadi sudah dibuka dokter rasmi jurnal yang kedua ini sangat berhubungan dan silahkan dokter monggo layar dan ini saya serahkan kepada dokter monggo dok silahkan baik dok terima kasih izin share screen ya dok ya dokter asmi boleh share screennya di ini dulu maaf dokter sudah dok ya sama oji siap oke baik dok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dokter Ahmad oji spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik terima kasih untuk waktu dan kesempatannya pada hari ini selamat siang dokter bayu suara tadi spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik selaku moderator pada sesi jurnal reading pada hari ini terima kasih untuk waktu dan kesempatannya dokter selamat siang juga untuk seluruh dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan hari ini selamat siang juga untuk teman-teman dokter sejawat yang sudah hadir pada sesi jurnal reading pada hari ini perkenalkan saya stephani dari rsd45 kuningan jawa barat akan mencoba membawakan sebuah jurnal dengan judul facial skin cancer surgery under local anesthesia yang ditulis oleh dokter anka bordiani phd dan dokter florin bordica phd dari romania baik untuk review singkat awalnya di jurnal ini pertama-tama kita akan lihat jurnal ini dipublikasikan di journal of medicine and life pada tahun 2018 pertanyaan utama dari jurnal ini yaitu apakah outcome dari penggunaan anestesi lokal untuk operasi rekonstruksi kanker kulit wajah nah disini apa yang mereka lakukan mereka melakukan studi seri kasus observasi terhadap 52 pasien dengan kanker kulit wajah yang menjalani operasi pengangkatan kanker kulit wajah dilanjutkan dengan rekonstruksi menggunakan flat di bawah anestesi lokal nah untuk level of evidence journal ini yaitu level 4 karena masuk ke dalam cast series observational judul daripada jurnal ini yaitu facial skin cancer surgery under local anesthesia cukup singkat jelas dan menggambarkan apa yang akan kita bahas dalam jurnal ini di bagian bawahnya ada nama penulis institusi dari masing-masing penulis dan alamat korespondensi yang ditulis dengan sangat lengkap dan jelas selanjutnya masuk ke bagian abstrak agak sedikit berbeda dengan jurnal-jurnal lain pada pebagian abstrak pada umumnya yang pertama yakni pada bagian rasional bagian ini mirip seperti introduksi atau background daripada jurnal pada umumnya disini dijelaskan dengan sangat baik dan jelas kondisi terkini di masyarakat dimana dalam 10 tahun terakhir insidensi kanker kulit semakin meningkat diagnosis dini tata laksana dan pencegahan itu penting untuk mengurangi angka mortalitas dan mortalitas terkait dengan kanker kulit yang kedua disini ada objektif disini dijelaskan secara singkat dan jelas tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk memberikan argumentasi yang mendukung dan menolak penggunaan anestesi lokal dalam penanganan kanker kulit disini juga disertakan ilustrasi kasus klinis tata laksana dan prognosisnya yang ketiga yakini matat dan result bagian ini dijadikan satu kesatuan disini disini tidak dijelaskan metode penelitian dan teknik analisis secara statistik apa yang digunakan dalam jurnal ini jadi yang ditulis disini lebih pada hasil akhir daripada jurnal ini yang keempat disini bagian diskusi disini cukup jelas mendeskripsikan isi dari jurnal ini yang terakhir disini yakini keyword pemilihan kata yang digunakan pada keyword disini sudah sesuai dengan topik dari jurnal ini untuk kekurangan dari abstract ini yaitu tidak ada bagian kesimpulan dari jurnal walaupun sebenarnya sudah cukup dijelaskan pada bagian result selanjutnya pada introduksi disini dijelaskan bahwa rekonstruksi wajah setelah pengangkatan kanker kulit itu merupakan hal yang sulit dan memiliki banyak implikasi karena selain mencapai kebalinya fungsi wajah seorang ahli bedah juga harus berjuang memberikan hasil estetik yang memuaskan kesuksesan suatu operasi rekonstruksi pasca pengangkatan kanker kulit ditentukan oleh tiga hal yang pertama biological factor yang terdiri dari usia pasien kondisi kesehatannya kemudian rewired obat-obatan yang sedang dikonsumsi dan kebiasaan rokoknya yang kedua yaitu pengetahuan ahli bedah itu sendiri mengenai biomekanika jaringan kulit selain itu ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi antara lain karakteristik kulit pasien seperti elastisitasnya aktinik atau penambalan kulit yang kasar karena paparan mata hati dalam jangka waktu yang lama kulit berminyak kemudian ada juga bekas luka pada kulit yang sudah ada sebelumnya dan sikatrik nah disini prinsip utama yang harus dicapai untuk mendapatkan hasil luka yang optimal yaitu penutupan bekas luka dengan tegangan dengan tegangan yang minimal mengganti kulit yang hilang dengan kulit yang mirip menjaga struktur anatomi mayor wajah seperti bibir hidin dan alis lokasi luka yang sesuai dengan nuti fungional dan estetis dari wajah target dari semua prosedur operasi wajah yakni memberikan pemulihan yang kembali lengkap dengan bekas buka yang samar walaupun kesempuruhan itu sendiri tidak selalu tercapai selanjutnya masuk ke material dan method di studi ini dilakukan pada tahun 2015 sampai 2018 dengan melibatkan 52 pasien dengan tumor kulit pada daerah wajah yang berusia kisaran 62,5 tahun semua pasien dilakukan operasi pengangkatan kanker kulit diikuti flat lokal dan loko regional di bawah anastisi lokal 52 pasien pada studi ini terdiri dari 8 pasien dengan direct closure 6 pasien dengan direct closure 8 pasien dengan rotation flat 11 pasien dengan island vertical flat 8 pasien dengan stage vertical flat 7 pasien dengan transposition flat dan 12 pasien dengan advanced flat yang nanti masing-masing flat ini akan dijelaskan di slide berikutnya nah ini yang pertama direct closure penutupan langsung luka dengan penjahitan dilakukan ketika lukanya itu relatif kecil dan kulit memiliki elasticitas dan volume yang memadai yang kedua ada rotation flat flat jenis ini digunakan untuk luka yang lebih luas dan ketika tegangan kulit saat penutupan primer itu terlalu kuat walaupun flat jenis ini relatif besar bekas lukanya desain yang baik akan memberikan bekas luka yang sama nah ini merupakan contoh kasus pasien dengan penutupan luka menggunakan direct closure kemudian nah ini kalau ini bukan merupakan gambar dari jurnal ini saya tambahkan sendiri ini merupakan contoh gambaran dengan flat rotation yang ketiga ada advancement flat flat jenis ini memberikan pelepasan ketegangan dan tidak ada redistribusi dari ketegangan itu sendiri jaringan yang tegak seperti cones atau yang sering dikenal dengan istilah dog ears kerap sekali terjadi pada flat ini tetapi pembuangan jaringan yang berlebihan itu tidak selalu perlu dilakukan nah flat jenis ini memiliki hasil yang baik pada permukaan yang datar untuk mendapatkan hasil estetik yang memuaskan dan menjaga kontur wajah tetap natural yang keempat itu ada transposition flat sesuai dengan namanya flat ini memindahkan jaringan dari dan dan kulit dari daerah yang lebih pendur ke daerah defek atau luka operasi dengan membagi dan mendistribusikan tegangannya flat transposisi yang paling sering digunakan yaitu ada rombik flat below bed flat below bed flat dan daler flat tipe flat ini memberikan distribusi tegangan yang baik ini ada contohnya contoh gambar dari flat karapan zig flat ini termasuk dalam kombinasi antara advancement dan rotation flat flat lap karapan zig ini merupakan flat muskulokotanius yang digunakan untuk merekonstruksi bibir dimana untuk menutup 1,5 sampai 2,3 bibir atas dan cacat sampai 3,4 dari bibir bawah ini juga salah satu contoh gambar pasien yang mendapatkan perlakuan dengan penutupan luka dengan kombinasi antara advancement dan rotation flat ini juga sama kalau yang ini merupakan contoh gambar pasien yang mendapatkan perlakuan penutupan luka dengan rhombic flat atau flat dengan bentuk jejaran genjang kalau yang ini bukan merupakan gambar dari jurnal yang bisa saya tambahkan sendiri ini merupakan contoh kasus dengan flat dilobit flat trilobit flat dan banner flat yang disebutkan tadi sebelumnya yang kelima ini adalah island pedicle flap flap ini merupakan tipe flap yang dipindahkan ke daerah defect dengan tetap terhubung pada pedicle pembuluh darahnya pengetahuan yang baik mengenai anatomi wajah daripada operator bedanya sangat dibutuhkan untuk dapat melakukan pengangkatan flap jenis ini dengan baik pin fashioning atau terbentuk adanya bantalan jaringan parut pasca operasi merupakan komplikasi utama dari prosedur ini jika kelebihan jaringan untuk menutup defect tidak dipotong dengan rapi ini contoh gambaran di fashioning nah ini merupakan contoh gambar pasien yang mendapatkan perlakuan penutupan luka dengan island pedicle flap flap ini flap ini paling sering selanjutnya adalah flap stage pedicle flap flap ini paling sering digunakan pada saat tidak ada sumber lokal yang dapat digunakan sebagai flap sebuah flap berpedicle dipindahkan ke daerah defect dan dibiarkan untuk beberapa waktu dan setelah itu baru dipisahkan dari pediclenya flap jenis ini diinditasikan untuk rekonstruksi hidung bibir dan telinga kerugian utama dari jenis flap ini adalah penampilan awal yang terlihat deformitas dari wajah dan diperlukan setidaknya operasi kedua untuk melakukan revisi dari flap ini nah ini ada contoh gambar pasien yang dapatkan perlakuan penutupan luka dengan stage pedicle flap pada semua kasus komplikasi bisa saja terjadi seorang ahli bedah tidak seharusnya melakukan prosedur apapun jika kemungkinan dampak yang terjadi tidak dapat dikendalikan komplikasi yang paling sering yaitu idema hematoma dan nekrotik dari flapnya itu sendiri sehingga terjadi kegagalan dari flap terbentuk bekas luka yang hipertropik atau dipes yang membutuhkan revisi di kemudian hari nah untuk hasil dari studi ini yaitu semua flap yang dilakukan kepada 52 pasien berhasil dan memberikan hasil estetik yang memuaskan tidak ada pasien yang memiliki komplikasi mayor namun ada dua komplikasi minor yakni satu hematoma dan satu idema setelah follow up rata-rata satu tahun pasca operasi tidak ditemukan adanya kasus frekuensi yang dideteksi nah untuk diskusinya diskusi dari journal ini dibahas keuntungan utama dari penggunaan lokal anestesi pada operasi rekonstruksi pada tumor kulit di bagian wajah yaitu onsetnya cepat durasinya juga dikuat dengan minimal toksisitas sistemik dan lokal pasien tetap sadar dan kooperatif selama prosedur berlangsung dan dampak pada kesehatan pasien secara umum itu rendah dan komplikasinya juga minimal namun ada kontraindikasi yang relatif yang perlu diperhatikan pada penggunaan anestesi lokal ini seperti bayi anak-anak pasien-pasien dengan datang integrasi mental pasien-pasien dengan penutupi serentu atau pasien yang secara mental dan emosional belum siap melakukan prosedur operasi ini infeksi supuratif pada daerah tempat penusukan jarum dan reaksi alergi terhadap anestesi kesimpulan dari jurnal ini yaitu prosedur tindakan flag lokal dan loko-regional di bawah anestesi lokal memberikan bentuk dan volume yang optimal dari rekonstruksi meminimalisasi resiko untuk pasien waktu operasi dan lama perawatan di rumah sakit secara signifikan menurunkan biaya kesehatan dibandingkan dengan anestesi umum walaupun dalam praktiknya eksisi tumor kulit daerah wajah dengan anestesi lokal merupakan metode operasi yang sering dan tidak berbahaya hal ini dapat menyebabkan peningkatan stres pada beberapa pasien namun sekali lagi manfaat penggunaan anestesi lokal jauh lebih bisa daripada kerugian yang didapatkan nah sekarang kita coba lihat dengan critical review from quantitative study dari McMaster University yang pertama itu tujuan penelitiannya disini dijawab ya untuk tujuan dari penelitian ini dituliskan dengan jelas yaitu untuk mempresentasikan argumen yang mendukung dan bertolak belakang terhadap penggunaan lokal anestesi untuk facial skin cancer surgery yang kedua yaitu literatur disini dijawab tidak relevan dengan latar belakang karena tidak ada penelitian sebelumnya tentang anestesi lokal pada facial skin cancer surgery yang ditulis di pada bagian background lebih membahas hanya ke bagian flat nah kemudian untuk bagian desain dari jurnal ini menurut saya case study walaupun tidak dituliskan secara langsung di dalam jurnal kemudian untuk sampelnya ada 52 pasien yang ikut dalam penelitian ini yang diambil berdasarkan jumlah populasi yang tersedia jadi apakah apakah sudah benar ukuran sampel yang dipakai ya jawabannya ya nah untuk bagian outcome disini tidak didapatkan dari hasil analisa secara statistik sehingga tidak dapat ditarik kesimpulan apakah hasilnya itu dapat dipercaya atau tidak untuk interferensi yang dilakukan pada sampel dijelaskan dengan detail yaitu semua pasien dengan rencana operasi pengangkatan tumor kulit pada wajah dilakukan dilanjutkan dengan flat dilakukan di bawah penggunaan anestesi lokal tidak ada contamination atau co-intervention yang disebutkan dalam jurnal ini selanjutnya masuk ke result hasil dari penelitian ini tidak dilaporkan secara signifikan menggunakan statistik sehingga tidak dapat dimilai sesuai atau tidak analisa statistik yang dipakainya mereka hanya menggunakan follow up satu tahun setelah operasi tersebut untuk menilai adanya rekurrensi atau tidak dari tangkar kulit wajah tersebut nah untuk kepentingan klinis dari penelitian ini dijelaskan dengan baik kalau penggunaan anestesi lokal pada operasi menggunakan pengangkatan tumor kulit pada wajah meminimalisasi resiko untuk pasien menurunkan waktu operasi lama perawatan di rumah sakit dan menurunkan biaya kesehatan tidak ada kasus drop out yang dilaporkan dalam penelitian ini dan untuk conclusion dan implicationnya saya rasa kurang sesuai dengan metode dan hasil yang disampaikan pada isi jurnal karena tujuan awal dan kesimpulan dari jurnal ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa penggunaan anestesi lokal lebih baik daripada anestesi umum pada operasi pengangkatan kanker kulit pada wajah tapi pada bagian hasil pada bagian neto justru lebih membahas tentang flap itu sendiri nah komentar saya untuk jurnal ini sebenarnya jurnal ini memiliki topik yang baik dan relevan dengan praktik dokter sehari-hari selain itu disini juga dijelaskan secara singkat namun cukup jelas mengenai macam-macam flap lokal dan lokal diskusinya pun sangat ringan sehingga mudah dipahami oleh para pembacanya namun ada beberapa masukan yang ingin saya sampaikan bahwa tujuan metode hasil dan kesimpulan dari penelitian ini saya rasa kurang keterkaitan satu dengan yang lain selain itu hasil yang ditampilkan pada penelitian ini tidak didapatkan dengan perhitungan secara statistik sehingga tidak bisa dinilai apakah hasilnya signifikan secara statistik atau tidak tujuan awal penelitian ini adalah untuk menilai penggunaan anestesi lokal lebih baik daripada anestesi umum disini tidak dijelaskan manfaat dan kerugian dari masing-masing teknik anestesi sebagai suatu perbandingan saran saya sih lebih baik ada disertakan dan yang terakhir justru jurnal ini justru lebih banyak membahas mengenai flat lokal dan loko-regionalnya dibandingkan membahas mengenai anestesi lokal yang menjadi main subjek daripada jurnal ini sekian persertasi dari saya terima kasih untuk perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter bayu ya walaupun terima kasih banyak dokter stefani dua pembawa jurnal kita sudah selesai ini mungkin saya mulai apa bacakan pertanyaan kalau mau kalau ada pertanyaan lagi boleh apa angkat tangan atau twist di chatbox nanti kita bacakan oke ini buat dokter Asmi oh tadi udah ada pertanyaan dari dokter Fauzi juga ternyata udah dijawab boleh dijelaskan lagi dokter enggak ada dokter Fauzi menanyakan apakah alasan klasifikasi gigalasan diberikan menjadi melanoma VS dan non-melanoma tidak dijelaskan di jurnal ini ternyata enggak dijelaskan ya dokter Asmi yang sekali tidak dijelaskan dokter untuk alasan tetapi saya juga membaca suatu referensi lain memang dikelompokkan non-melanoma dan melanoma kemungkinan karena sifat ganas melanoma tersebut dan insiden dari melanoma itu lebih jarang tetapi saat muncul sifat sangat ganas dibandingkan dengan kelompok kanker kulit lainnya yang termasuk ke dalam non-melanoma seperti itu terima kasih dokter oke siap terima kasih dokter Asmi jadi dibidakan kira-kira begitu di jurnal ini yang dokter pernah baca juga karena tingkat ganasannya untuk pertanyaan lain saya bacakan dulu yang di chat ini dari dokter Fauzi dokter dokter stefani apakah di jurnal dijelaskan teknik anestesi lokalnya menggunakan anestesi lokal dengan kombinasi misalnya faso konstriktor atau anestesi lokal yang misalnya yang murni atau dengan faso konstriktor atau jenis anestesi lokal lain baik terima kasih saya coba jawab ya dok dari jurnal ini sebenarnya dari metodnya sendiri kurang begitu jelas dok hanya menjelaskan bahwa semua pasien yang dikerjakan menggunakan anestesi lokal tidak jelaskan lebih lanjut apakah anestesi lokalnya ini tipe apa apakah mengadung positif atau tidak jadi tidak dijelaskan di dalam jurnal ini jadi sebenarnya anestesi lokal juga sebenarnya memang banyak bisa dari lokal regional blok misalnya atau infiltrasi dan bahan-bahan yang dipakai juga misalnya jenis agen anestesinya terus tapi tidak dijelaskan di situ ya dok iya dok jadi malah lebih membahas ke banyak ke flapnya sebenarnya iya betul anestesinya malah kurang oke oke dok nah kita sebenarnya disini banyak senior mungkin kalau ini saya coba nanya komentar beliau-beliau dulu dokter risau mungkin dok mungkin ada komentar mengenai pengalaman dokter apa dalam manajemen skin cancer dok atau mengenai jurnal ini dokter kalau terima kasih dokter bayu saya kurangi dulu volume nya terima kasih dokter bayu kedua presenter ini dua-duanya mengenai keganasan kulit di bedah plastik biasanya kami bekerjasama dengan bagian onkologi untuk penatalaksanaan keganasan di daerah kulit baik di wajah maupun di tempat yang lain ada satu hal yang mungkin terlewatkan di kedua jurnal ini yaitu kondisi bebas tumornya jadi salah satu syarat untuk melakukan tindakan rekonstruksi itu adalah kondisi bebas tumor dan sayangnya hal ini tidak dibahas di kedua jurnal yang tadi dipresentasikan jadi kondisi bebas tumor itu tidak hanya didapatkan dengan perkiraan perkiraan luas eksisi bukan tetapi harus didasarkan juga atas pertimbangan hasil histopatologis biasanya di rumah sakit kami menggunakan fasilitas frozen section atau istilah lainnya friscope FS atau friscope VS VC tujuannya adalah untuk menilai satu keganasan dari dua data insisinya apakah sudah bebas dari tumor atau belum dengan adanya bantuan dari teman-teman patologi anatomi tersebut bedah onkologi bisa memastikan secara histopatologis bahwa lesi yang dilakukan eksisi ini sudah bebas tumor dan kemudian dilanjutkan oleh tindakan rekonstruksi pilihan pilihan rekonstruksnya tadi sudah dibahas di jurnal kedua itu saja dokter bayu yang mungkin terlewatkan di kedua jurnal ini terima kasih ya dokter terima kasih banyak dokter Risa dan apa memang di jurnal yang dokter Stephanie bawakan ke lokal anestesinya itu dengan alasan tadi apa baik alasan medisnya tidak bisa dilakukan dengan GA atau alasan budget gitu dok kalau di Karyadi pernah dok melakukan tindakan apa eksisi tumor dengan anestesi lokal dokter dari mungkin dari segi kenyamanan terus kalau kita pakai dari dokter yang ada fasilitas apa apakah bisa dilakukan dengan lokal anestesi kalau ini dok kebanyakan dilakukan dengan GA atau lokal di mana dok di di tempat dokter dok di Karyadi dok oh ya kalau di Karyadi sebagian besar sih dilakukan dengan bios umum ya karena biasanya kami menerima sudah dalam kondisi lanjut bukan dalam kondisi yang fasilisi kecil karena Karyadi kan seperti kita tahu kan rujukan Jawa Tengah biasanya sudah lewat dari rumah sakit rumah sakit daerah sampai ke Karyadi sudah dalam kondisi yang lanjut jadi jarang saya pernah melakukan pada les yang kecil tapi bukan di Karyadi tapi kalau di Karyadi rasanya saya belum pernah melakukan dengan use lokal karena lesinya seingat saya kok besar semua gak ada yang kecil terima kasih dok terima kasih banyak dok terima kasih dok selain ukuran alasan juga ukuran lesi mungkin ada dok 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 saya tanya dokter Najatullah mungkin ada komentar untuk para presenter atau mengenai jurnal ini dokter kalau beliau apa Adin dokter Najat kira-kira ada saran untuk kedua presenter dok atau komentar mengenai jurnal yang saat ini kita bicarakan dok terima kasih dokter Bayu moderator acara hari ini siap videonya mana ya jadi gini ini sebetulnya apa namanya tingkat pembelajaran yang termasuk basic pengetahuan dasar buat kita dokter termasuk dokter umum karena mengenali lesi kanker ini jadi bagian penting dalam pengobatan utamanya tadi yang disampaikan dokter Fauci tentang deteksi dini jadi penyakit kanker itu kuncinya adalah deteksi dini semakin dini ditemukan semakin baik prognosisnya karena penanganannya semakin lebih adekuat itu kata kunci penting jadi nanti ke depannya teman-teman dokter umum bisa memberikan edukasi tentang pencegahannya kedua bisa melakukan deteksi dini dengan baik yang ketiga merujuknya di waktu yang tepat kira-kira gitu pertama penegakan diagnosis tadi kan sudah disampaikan tentang bagaimana menegakan diagnosis lesi kulit atau kanker kulit jadi ngomong kulit tadi sudah disampaikan juga dokter Fauci ada epidermis ada dermis epidermis itu strukturnya dari ektodermal biasanya kita nyebutnya belakangnya kata-katanya karsinoma sedangkan dermis itu unsur utamanya adalah mesodermal sebagian ada endodermalnya pembuluh darah biasanya kalau jadi kanker namanya karsinoma kecuali adnexa rambut kerencar itu karena bagian dari struktur ektodermal yang nyebutnya karsinoma adeno karsinoma nah mengenali itu jadi penting karena kita harus tahu sifat-sifat tumor karsinoma itu sifatnya sendiri lokali malignan karsinoma sikomosa sifatnya infiltratif bisa menyebar terus melanoma lebih ganas lagi jadi dengan mengenali sifat-sifat itu maka kita tahu pilihan-pilihan pengobatannya jadi penting mengenali sifat-sifat itu terus utama kuncinya juga adalah pemeriksaan patologi anatomi pemeriksaan patologi anatomi ini juga merupakan golden standar jadi diagnosis keganasan itu lewat patologi anatomi diagnosis pastinya tapi sangat subjektif oleh pembacanya jadi harus dibedakan antara bahwa PA itu merupakan alat diagnostik emasnya tapi pembacanya ini bisa menjadi faktor biasnya seringkali itu ditemukan antara perbedaan klinis ini ganas ternyata jinak atau sebaliknya seperti itu jadi inilah mungkin menurut saya seni seni mengobati orang terus kedua pengetahuan tentang staging atau stadium penyakit staging atau stadium penyakit juga menentukan goal pengobatannya apakah bersifat kuratif atau hanya paliatif saja ini juga nanti kepentingannya kebedaan plastik rekonstruksinya mau rekonstruksi yang gimana yang dipilih kalau pada penyakit stadium yang sudah lanjut terus evaluasi atau follow up monitor jangka panjang itu juga penting jadi jangan terpaku pada bahwa PA-nya sudah free margin sudah bebas tumor tetap pada pasien-pasien itu harus dilakukan monitoring follow up yang ketat sekali lagi tujuannya kalau ada kekambuhan temukanlah kekambuhan sedini mungkin karena dengan sedini mungkin tentu defeknya lebih sedikit rekonstruksinya lebih simple mungkin itu aja kalau tambahnya dokter Bayu bisa ditambahkan yang lain mungkin dokter terima kasih Pak Bayu ya dokter terima kasih banyak dokter Nacetua banyak sekali tambahan dari dokter Nacetua terima kasih banyak dok kemudian mungkin dokter Rosadi dok kalau dokter memberikan tanggapan dok terima kasih dokter Bayu lanjut dulu saya nyamu di pertemuan yang lain ya dok siap dokter terima kasih banyak dok ya dok ini apa mungkin kalau dari Solo dokter ada yang ini apakah tadi saya lihat dari Solo mungkin ada dokter dari bedah Solo dokter Ambu atau dokter Galuh mungkin yang banyak ada pengalaman mengenai anestesi lokal mungkin belum oh ya ada terbanyu tentang anestesi lokal ya Pak Jodokter ya tentang anestesi lokal pada operasi keganasan kalau ada sih bisa dicarakan jurnalnya ya karena pengetahuan selama ini kita tahu itu kan bisa berisiko terjadinya infiltrasi seeding tumor akibat proses bios lokalnya melalui jarum suntik kita selang keganasannya bisa di apa namanya di inokulasi ke tempat yang lain tapi ini saya belum apa namanya lihat evident base-nya ya maksudnya ada tulisan nggak tentang hal ini kalau memang ini ada tentu ada lesi-lesi yang kita curigai kanker ya sebaiknya menghindari pembiasaan dengan cara infiltrasi ini mungkin ya regional block paling tidak atau GA ya barangkali tapi kadang-kadang pertimbangannya kok lesi sekecil ini aja harus upayanya seperti itu jadi pertimbangan antara nilai manfaat terginya jadi kalau ada mungkin nanti diperkuat dengan evident base-nya kalau ada tentang infiltrasi bios lokal pada lesi ganas ya gitu yang baik terima kasih banyak dokter Najat mungkin nanti kita akan mencari apa jurnal lain yang mengenai anestesi lokal tata laksana apa keganasan dengan anestesi lokal kemudian untuk teman-teman semua mungkin ada pertanyaan boleh raise hand kita sudah banyak sekali belajar dari kedua presenter kita dokter Asmi dokter Stefani yang utama tadi dokter Najat bilang keganasan itu kalau bisa sedini mungkin dari tadi dokter Asmi sudah banyak sekali gambar kita deteksi klinis itu sangat sangat menentukan kita bisa membedakan mengenali apa mana lesi kulit yang mengarah keganasan atau bukan dari anamnesis pemiksaan fisik kemudian tetap saja gold standarnya jadi seperti di jurnal juga memang ya patologian atom yang paling utama adalah tadi radikalitasnya ini kemudian baru rekonstruksinya sebaik mungkin tanpa mengorbankan apa kemungkinan recurrence-nya lebih besar mungkin ada tanggapan lain dari para senior atau teman-teman lain ya saya rasa untuk dokter Asmi dokter Stefani terima kasih banyak presentasi yang luar biasa bagus buat belajar kita semua untuk dokter Sadi mungkin dokter mau menambahkan jadi kalau tidak saya rasa belum dokter saya kembalikan dokter dokter Fawzi dokter Fawzi mungkin sekarang mungkin kalau ada tanggapan dokter Fawzi terima kasih dokter Bayu terima kasih juga buat saudara-saudara kita dokter Asmi dan dokter Stefani seperti tadi dokter Bayu sampaikan saya pribadi juga banyak belajar dari kedua jurnal ini banyak juga belajar dari masukan-masukan dari teman-teman dan seniors yang memberikan komentar tadi termasuk baik sekali dari dokter Najat tadi yang memberikan cetusan pemicu buat kita cari lagi evidence-based untuk mencari tahu apa manfaat dan mudorotnya kalau kita pakai lokal untuk keganasan kulit hari ini cukup menyenangkan mudah-mudahan semua sehat semua tetap semangat semua tetap berkah untuk tugas dan kerjanya sehat selalu untuk teman-teman semua insya Allah minggu depan kita lanjut lagi dengan jurnal reading topiknya sedikit lebih berat mengenal konsep angiosum jadi akan dibawakan oleh dokter ambar dan dokter oktavian sambil kita juga menunggu kalau ada kasus untuk C4 clinical conference for complex cases yang akan diseling-seling dengan jurnalnya mengakhiri sesi ini kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah atas dan terima kasih atas kerja semuanya mudah-mudahan kita bisa kembali lagi minggu depan untuk sesi silaturahmi ilmiah yang sama saya Ahmad Fauzi dengan ini mohon pamit dan kita akan akhiri sesinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam selamat datang Terima kasih telah menonton